Presiden HRC menjelaskan masalah motor Marquez Pada musim 2022 yang lalu, pabrikan Jepang, Honda menghabiskan musim kompetisi di MotoGP tanpa memenangkan satupun balapan. Sayangnya, kondisi sulit ini terus berlanjut sampai sekarang. Presiden HRC, Koji Watanabe mengakui bahwa Honda di MotoGP saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka bersiap untuk bangkit, namun tentu butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengejar ketertinggalan. Watanabe juga memaparkan apa sebenarnya menyebab Honda menghadapi situasi yang amat sulit ini. Sulit untuk menentukan penyebabnya, tapi menurut saya salah satu alasannya adalah kami belum melakukan perubahan drastis dalam metode kerja kami, karena penampilan kami sebelumnya, kata Watanabe dalam wawancara dengan media Jepang, Shueisha Shinsho, seperti dikutip Motosan S. Kami sedang berusaha, tapi alih-alih mengubah cara kami melakukan sesuatu, kami telah bergerak maju dengan pengembangan secara kumulatif. Kami berkembang selangkah demi selangkah, tapi pesaing kami mungkin mengubah metode mereka perkembangan yang lebih drastis. Akibatnya, sementara pesaing kami membuat langkah besar, kami membuat kemajuan secara kumulatif, dan saya pikir itulah mengapa tiba-tiba ada perbedaan, jelas pria Jepang itu. Honda mengakui mereka sedang berada dalam situasi yang buruk. Cara menumpuk metode konvensional untuk membuat prototipe kendaraan nyata dan mendengar umpan balik bukanlah hal yang buruk, tentu saja, tapi mungkin kita memerlukan cara untuk menggunakan lebih banyak data, tutur Watanabe. Saya merasakan bahaya yang besar. Grup Honda secara keseluruhan menganggap situasi saat ini sebagai masalah besar. Termasuk Presiden Honda, Toshihiro Maib, kami percaya bahwa kami perlu melakukan sesuatu tentang situasi ini secepat mungkin, harap Watanabe. Honda sadar bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan. Saya sadar ini tidak akan semudah itu. Saat ini perkembangan MotoGP 2024 sedang mengalami kemajuan pesat, namun dengan banyaknya hal yang harus diputuskan sekarang, apakah kita benar-benar memahami semua kelemahan kita? Jika kami bisa melakukannya dengan benar, kami akan memiliki motor untuk bisa bertarung secara wajar di tahun 2024. Sejujurnya, saya belum bisa mengatakan sebelum ada buktinya, demikian penjelasan Watanabe. Pembalap mereka, Mark Marquez dan semua rider Honda lainnya masih mengeluhkan motor Honda, belum ada tanda-tanda peningkatan sejauh musim ini. Sayangnya, mimpi buruk Marquez datang dari dirinya sendiri, ketika dia terjatuh dan mematahkan lengannya di pembuka musim 2020 di Jerez. Sejak saat itu sampai sekarang dalam purun waktu 3 tahun, Marquez telah gagal memenangkan gelar karena banyaknya cedera. Berbicara baru-baru ini, Marquez mengakui periode sulit yang dilalui berdampak secara mental. Liburan musim panas tiba pada saat terbaik bagi saya. Saat yang tepat, kata Marquez kepada BBC, sebagaimana dikutip crash.net. Saya cedera, saya kosong dalam balapan. Terjadi kecelakaan. Tulang rusuknya patah, jarinya patah, pergelangan kakinya juga. Saya mengambil waktu untuk membangun kembali tubuh dan energi saya. Dan saya punya waktu untuk mempersiapkan paruh kedua musim ini, jelasnya. Saya masih belum 100%, terutama di kaki kanan saya. Tapi itu bisa diterima untuk mengendarai motor. Ketika saya mengalami cedera lengan, itu adalah momen yang sulit. Sangat menuntut, empat operasi berbeda, akui Marquez. Sekarang saya merasa siap bertarung untuk meraih kemenangan, tapi untuk beberapa alasan, saya tidak mampu melakukannya. Itu menjadi sulit di sisi mental, akui Marquez. Kecelakaan, cedera, dalam kehidupan profesional saya ini adalah momen tersulit. Tapi kehidupan pribadi saya sedang berada pada momen terbaiknya, jadi ini sedikit mengimbanginya, tambah Marquez. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.